Intro Prediksi Arema FC vs Madura United di Liga 1 Derby Jatim Selasa 20 Desember 2022 yang tayang melalui siaran langsung Indosiar secara gratis dan live streaming TV online Siaran langsung Liga 1 dan link live streaming Laga Arema FC vs Madura United bisa juga diakses via live streaming Indosiar di TV online video.com link Live streaming Liga 1 Laga Arema FC vs Madura United sudah tribun lataraman.com Sediakan di artikel ini dan bisa diakses mulai pukul 5 Blast Moway, striker asing Arema FC Apel camara diprediksi belum bisa tampil saat Arema FC menjambung Madura United pada Sabtu besok 20 Desember 2 2022 striker berpaspor Portugal itu Saat ini masih menjalani pemulihan Pasca cedera otot paha yang dideritanya Pelatih Arema FC, Javier Rocha pun hingga kini masih menunggu kondisi Abel camara Kalau bisa main fisiknya harus bagus, tapi kami harus lihat perkembangan dulu, ucap Rocha Seperti diketahui, sejak Liga 1-2-0-2-2 kembali digulirkan Dedik setiawan dipercaya menjadi juru gedor Arema FC menggantikan posisi Abel camara Kesempatan emas tersebut tak disiasiakan oleh Dedik untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya Alhasil, Dedik sukses mencetak 3 gol dari 4 laga yang dijalani Arema FC Kalau Abel dikembalikan ke saya kondisinya harus 100, tapi kan masih belum, ujarnya Sementara itu fisioterapi Arema FC, Rata Arwayan menyampaikan bahwa kondisi fisik Abel camara saat ini sudah mulai membaik Akan tetapi Abel camara belum bisa diturunkan saat Arema FC menghadapi Madura United pada selasa besok Kondisi fisiknya bagus, cuma belum memungkinkan diturunkan saat lawan Madura United Kemungkinan lawan Bayangkara FC insya Allah bisa turun, ungkapnya Rata mengatakan bahwa Abel camara masih perlu waktu untuk memulihkan cederanya Meski demikian, Abel sudah mulai melakukan latihan bersama pemain Arema FC lainnya Fisiknya sudah membaik, cuma kalau ada gerakan eksplosif Abel belum bisa 100% Meskipun bisa, tapi dia masih merasakan sakit atau nyeri, tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!